SMK 1 Pangkalang Kerinci SMK 1 Pangkalang Kerinci ini dulunya adalah sekolah yang awalnya jurusannya kimia. Jurusan di SMK 1 Pangkalang Kerinci ini atau program studinya sudah mencapai 18 program studi. Ini termasuk juga jurusan perkebunan. Nah dari beranjak dari banyaknya perkebunan tadilah mulai dibukanya teknologi perkebunan ini. Ide nya pertama karena kita adalah perusahaan kelapa sawit dan kita ingin berbagi untuk masyarakat di sekitar perusahaan. Ada banyak potensi di sekitar perusahaan karena banyak petani plasma. Kami juga melihat perlu mempersiapkan generasi baru untuk meneruskan usaha kelapa sawit ini. L.A.S. Guenensis Jack. Tentu saja produknya minyak makan yang sehari-hari kita gunakan, terus bisa juga menghasilkan sabun mandi, lotion, alat kesantikan bagi perempuan. Gulma yang biasa ada di perkebunan kelapa sawit itu gulma berdaun sempit. Yang pertama misalnya ilalang. Yang kedua gedemia sirta. Kita menanam kelapa sawit dan kita bisa menikmati hasilnya setelah kelapa sawit berusia 3 tahun. Dengan adanya tahap pembelajaran kelapa sawit, jika seandainya tidak melanjutkan kuliah, saya tetap mengetahui bagaimana cara budidaya kelapa sawit yang baik dan benar. Saya bisa memberi informasi-informasi kepada masyarakat tentang kelapa sawit yang saya ketahui di sekolahan. Jadi pihak desa dan sekolah menyediakan lahan untuk program ini, yang kita sebut sekolah sawit setari. Yang itu nanti akan dikelola oleh siswa-siswi sebagai tempat praktek mereka dan nanti hasilnya juga akan digunakan untuk sekolah dan desa. Terima kasih telah menonton!